Pemirsa, seorang sendikiawan, seorang yang begitu pintar, yang pernah ada dan pernah hidup di dunia ini yang kita miliki, tentu Anda mengenal nama Galileo. Pernah mengatakan bahwa kalau sang pencipta alam semesta ini memiliki bahasa, maka bahasa itu adalah matematika. Bahasa itu adalah angka. Sesuatu yang sangat menyatukan. Mulai dari persamaan relatifitas, sampai hitungan termudah. Menghitung usia, menghitung hal-hal kecil, itu adalah angka. Dan itu yang mempersatukan seluruh bangsa. Huruf membentuk sebuah kata dan kalimat bisa artinya beda, tapi angka tetap. Di negara manapun, angka adalah angka, artinya sama. Di sini, di tempat ini kita kedatangan banyak tamu dari mancanegara. Yang tentunya berbeda kultur dan budaya. Malam hari ini, kita lupakan perbedaan tersebut. Karena ada satu hal yang menyatukan kita, yaitu kekuatan angka. Yang akan saya buktikan kepada anda semua, betapa indah, betapa penuh ajaib. Angka bisa membuat kita terhibur. Kita akan mulai permainan kita malam hari ini. Baik, pemirsa, di belakang saya ada tujuh kursi. Di depan, di samping tujuh kursi, ada beberapa kopor dengan huruf-huruf. Saya akan memberikan ilustrasi bahwa huruf tersebut akan semudah kita mengartikan angka. Angka akan semudah diartikan seperti huruf. Untuk itu, saya membutuhkan bantuan dari anda untuk menempati kursi-kursi ini siapa saja. Ada yang mau? Angkat tangan anda. Angkat tangan anda. Yang mau maju? Tujuh orang pertama. Tujuh orang saja. Yang paling pinggir? Bapak bisa maju, Pak? Ya, siapa saja? Maju ke depan saat ini juga. Siapa saja? Ada yang belakang, maju juga. Tujuh orang saja. Tujuh orang saja yang terlibat. Satu. Iya. Dua. Tiga. Empat. Lima. Kebanyakan ya. Cukup tujuh. Terbukti bahwa mereka sangat antusias sekali dalam permainan ini. Tepuk tangan untuk mereka semuanya. Tujuh orang. Ya, menempati kursi. Tiga, empat, lima, enam. Kalau bisa berbajunya warna gelap ya. Kalau bisa ya. Warna gelap. Bapak bisa ikut duduk, Pak? Ya, Bapak maaf, Pak. Ini bajunya sedikit terang. Gak apa-apa, duduk dulu, Pak. Ya. Yang berwarna gelap ya. Ade juga. Menempatkan di sana, boleh? Yang berwarna sedikit gelap. Boleh digantikan? Gak apa-apa. Iya. Satu lagi. Kamu di sini. Gak apa-apa. Yang tidak kebagian tepat, beri tepuk tangan juga untuk mereka. Baik, buat bapak-bapak, ibu, dan juga ada adik di sini ya. Di samping kanan Anda ada koper. Tolong jaga koper ini. Angkat kopernya, simpan di pangkuan Anda. Tunjukkan hurufnya di depan. Di depan seperti ini. Di sini ada huruf A, B, C, D, E, F, G. Ditunjukkan seperti ini. Ya, diangkat kopernya. Maksudnya seperti ini. Tunjukkan. Jangan dulu dibuka ya. Tunjukkan saja dulu. Ya, seperti ini. Baik, seperti ini. Jaga, jangan sampai ada yang mengambil. Kecepatan tangan apapun tidak bisa mengambil. Sampai nanti saya berikan instruksi untuk membuka satu demi satu. Siap ya? Oke. Baik. Saya meminta beberapa orang untuk menuliskan angka di clipboard yang saya miliki. Pertama, kita kedatangan tamu web guest from England. Mr. Danny. Tepuk tangan untuk Mr. Danny dari Inggris. Mr. Danny, I need some help. from you. Could you please to write down here? Any numbers between one million to five million? Any number? Any number between one million until our two five million? Oke. Wow. Sampai tangan untuk Mr. Danny. Terima kasih. Thank you very much, Mr. Danny. Oke. Berikutnya, siapa lagi mau menulis di sini? Yang mau menulis? Ya. Siapa? Yang di belakang. Halo, di belakang. Mbak, bisa tulis Mbak di sini. Yang kedua, angka antara satu juta sampai lima juta rupiah. Boleh bebas apa saja. Satu juta sampai lima juta rupiah. Di sini Anda semua menjadi saksi bahwa seberapa besar kekuatan angka itu bisa menghibur kita semuanya. Sudah? Oke. Ini kelebihan ini ya. Ini 29 juta. Antara satu juta sampai lima juta rupiah. Iya. Terima kasih, Mbak. Tepuk tangan untuk yang sudah menulis. Dan satu orang lagi, siapa? Ya, Mas. Di sini, Mas. Boleh bantu saya, Mas. Tepuk tangannya. Terus ya. Tulis. Sekali lagi, beri aplos untuk semua yang ada di sini. Juga untuk semua tamu yang sudah dengan antusiasnya maju di depan. Sudah. Baik. Karena Anda sudah membantu saya, bisa sekalian maju ke depan membantunya ya. Itu cara mudah memancing seorang untuk maju ke depan. Bisa maju ke depan, Mas. Ya. Saya percaya dari tampang Anda, Anda pintar matematika. Jadi kita mengadu kepintaran ya. Bukan, bukan seperti itu. Saya minta bantuan Anda. Oke. Lewat sini. Baik. Kita bermain dengan cepat. Mas, siapa namanya, Mas? Iya. Ari. Ari. Mas Ari. Di sini sudah disiapkan kalkulator tentu, Mas Ari ya. Mas Ari betul ya. Silahkan Anda untuk menghitung semua angka-angka yang sudah ada. Tapi supaya sah ya, Mas Ari ya. Dari total-total angka ini, Anda bisa tanda tangan dulu di sini. Di belakang. Tanda tangan. Supaya sah gitu ya. Tunjukkan ke kamera. Seperti ini. Ya. Dan sekarang Anda mulai untuk menghitungnya. Di sini sudah disiapkan kalkulator. Baik. Mulai menghitung. Saat ini juga. Buat Anda, saya minta bantuan. Ada satu orang yang tadi yang tidak maju. Tadi tidak kebagian tempat. Bisa maju satu orang. Yang handphonenya ada alat hitung. Ada. Alat hitung. Bisa maju ke depan. Ya. Tepuk tangan untuk yang mau bersedia. Seperti ini. Ini hebatnya. Malam hari ini, setiap orang mau antusias maju ke panggung. Ada alat hitung ya. Membuktikan bahwa tidak ada rekayasa di alat hitung saya. Ada handphone alat hitungnya ada. Bisa bantu. Bisa dibantu ya nanti ya. Berdiri sebelah sini. Bisa bantu menghitung juga. Di sebelah sini. Ya. Kalau dua-duanya hasilnya sama berarti bukan kebetulan tapi memang pasti seperti itu. Nanti saya hanya menerima instruksi saja. Kita akan menulis hasilnya supaya pemirsa di rumah pun bisa menghitung juga. Dan Anda yang ada di tempat ini bisa ikut menghitung juga. Mr. Dhani juga bisa ikut menghitung nanti. Ya. Sudah. Hasilnya sama. Sama. Oke ya. Ada mic. Pakai micnya. Berapa hasilnya? 8 juta. Ya. 8 juta. 8 juta. 407 ribu. 407 ribu. 847. 847. Ya. Ini hasilnya. Sudah pasti ya. Terima kasih atas bantuannya. Terima kasih juga. Ya. Silahkan Anda duduk. Silahkan duduk. Sebentar. Supaya fair. Tidak apa-apa. Terima kasih. Mas siapa? Hari. Supaya lebih fair di sini ada komer sudah teracak A sampai G. Supaya sangat fair ya mas Hari ya. Jangan seperti ini. Kira-kira mana yang akan ditukar-tukar. Terserah mas Hari. Hari betul ya mas Hari. Yang mana? Dia pakai micnya boleh. Ya. Yang mana? Bebas. Bebas. Yang G ke B. Yang mana? G. Ya. Tukar ke B. Yang G tukar ke B. Ya boleh boleh tukar. Tukar. Tukar tempat duduk. Ya. Lalu tukar. Boleh tukar orangnya. Mana lagi? Yang A. Ya sama. E aja. A sama E. Tukar tempat duduk. Ya saat ini juga. Ya. Lalu. Mana lagi? Udah-udah. Mau ditambah lagi? Silahkan. Kalau masih ada satu kesempatan lagi. Yang ujung deh. Yang mana? E sama B. E sama B. Balik lagi berarti ya? Ya. Balik lagi boleh. Ya itu format seperti itu. Dari Anda. Ya. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Mas Hari ya. Silahkan duduk. Tepuk tangan untuk Mas Hari. Kalau saya meminta Anda yang paling kecil boleh paling ujung. Ya. Di sebelah sana. Anda di sebelah sini. Ya supaya rata seperti ini ya. Baik. Oke. Setuju. Baik. Dari formasi angka seperti ini. Sepertinya masih kurang puas. Saya minta dari Anda. Kita akan mengkalikan, menambah, membagi atau apa. Tergantung Anda. Mau diapakan angkanya? Supaya pemirsa di rumah bisa menghitung juga. Dan semua Anda di sini ya. Kali. Ya. Di apa? Bagi. Sebaiknya jangan dibagi. Karena kalau dibagi hasilnya akan beda. Ya. Bagi tetap. Begini. Kalaupun tidak bagi ya. Kalau yang mana? Kali, bagi, tambah, kurang. Ya. Bagi. Jadi angka ini akan dibagi seperti ini. Kalaupun hasilnya, harusnya dikali, jangan dibagi ya. Kalau hasilnya misalnya, ada angka di belakang nol, abaikan. Itu kita tidak perhitungkan. Setuju ya? Itu kita akan mulai. Perhitungannya dibagi berapa? Ya. Berapa, Mbak? Yang berdiri, coba berdiri. Berapa? Tujuh. Tujuh. Dibagi tujuh. Tadi yang mengatakan bagi tujuh. Ya, maju lagi ke depan, Mas. Supaya fair ya. Ini sedikit olahraga. Sekarang tugas Anda adalah membaginya. Anda ada alat hitung, sudah disiapkan juga. Ya. Dan pastikan bahwa saya dengan Mas Hari, dengan Mas, siapa namanya Mas? Ya. Aldo, tidak ada rekayasa ya. Kita memang baru pertama kali bertemu di sini. Ada alat hitung atau alat handphone Anda? Boleh. Kita bagi. Kalau hasilnya ada angka di belakang nol, kita abaikan dan kita tidak masukkan dalam perhitungan. Ya. Delapan juta empat ratus tujuh, delapan empat tujuh. Dibagi. Bagi berapa? Tujuh. Fix. Ya. Berapa hasilnya? Satu juta. Dua ratus satu. Berapa? Seratus dua puluh satu. Begini. Satu juta dua ratus satu. Satu dua satu. Pemirsa di rumah Anda bisa menghitung juga. Dan juga penonton yang ada di sini bisa menghitung. Ini hasilnya. Cukup? Kalau cukup, saya akan pindahkan. Terima kasih Aldo segala lagi. Ya. Saya akan pindahkan ke tempat sebelah kiri saya. Ke borok sebelah kiri saya. Membuktikan tidak akan bisa dihapus. Hasilnya adalah satu juta dua ratus satu satu dua satu. Anda bisa menghitung juga di tempat. Satu juta dua ratus satu 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 dua satu. Satu juta. Dua ratus satu. Satu dua satu. Betul ya? Satu juta dua ratus satu. Satu dua satu. Satu juta dua ratus satu. Hanya ada satu buah angka nol. Satu buah angka nol. Saya simpan di bawah. Tepuk tangannya lebih meriah. Susah loh membuat prediksi seperti ini. Tidak gampang. Anda jangan membuka ininya ya. Ini masih rapat. Jangan dibuka dulu ininya. Nanti buat nanti. Tutup seperti ini. Baik. Prediksi kedua. Hasil akhir penjumlahan terdiri dari tujuh digit. The total of the sum is seven digit. Numbers. Karena sudah selesai, Anda boleh kembali ke tempat duduknya. Karena ini memang aturannya seperti itu. Jadi kita akan meningkat ke sesuatu yang lebih naik lagi. Berikutnya. Buka. Ada sepasang angka genap. There is a pair of event number. Sepasang angka genap, dua. Di sana ada dua. Di sana ada dua. Duanya ada dua. Berarti sepasang. Sudah meningkat. Prediksinya seperti itu. Jangan dulu dibuka. Bapak. Selain sepasang angka genap, sisanya adalah angka ganjil yang sama. Semuanya angka ganjil yang sama nilainya satu. Ya, betul ya Pak ya? Oke. Kamu juga. Angka terbesar tidak melebihi angka lima. The highest number shall not be above five. Susah membuat prediksi seperti ini. Siapa tahu hasilnya ada angka lima ke atas. Itu yang paling rumit. Berikutnya. Lucky number. Yang dimaksud dengan lucky number adalah kalau saya menjumlahkan hasilnya, satu ditambah dua, tiga. Tambah kosong, tetap tiga. Tambah satu, empat. Tambah satu lagi. Lima. Tambah dua, tujuh. Ditambah satu, delapan. Ada beberapa budaya yang mengatakan bahwa delapan adalah angka keberuntungan. Dan bukan hanya itu saja, karena memang saya sudah siapkan juga delapan. hasilnya. Dan ada yang terakhir. Untuk menyempurnakan prediksi ini, silahkan buka seluruh isi koper. Nanti dulu ya. To complete this prediction, you may now open each of the suitcase. Buka perlahan-lahan intip dulu. Kita akan bukanya sama-sama. Pelan-pelan saja. Pelan seperti ini. Anda juga, jangan dulu dibuka dulu. Pegang seperti ini. 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 Hasilnya adalah, satu, belum. Jangan dulu dilihat. Jangan dulu dilihat. Jangan dulu dilihat. kamu pindah tempat duduk di sini. Pindah tempat duduk di sini. Iya. Iya. Oh yaudah, tetap. Enggak. Kamu mau pindah enggak? Enggak. Tetap, yaudah. Tadi soalnya kelihatannya tampak mau pindah. Mau pindah? Pertanyaan saya, mau pindah tidak? Karena tidak mau pindah salah sendiri. Karena sangat sesuai sekali dengan prediksi saya. Buka. Satu. Dua. Kosong. Satu. Satu. Dua. Satu. Angka-angka yang Anda berikan, adalah dari Anda untuk saya. Dan prediksi yang sudah dihasilkan, adalah dari saya untuk Anda. Anda akan berpikir, mungkin ini adalah kompornya digital. Sehingga, semuanya bisa diatur. Kalau angkanya sekian, tinggal di tombol, dipencet, dan menghasilkan angka seperti ini. This is not digital. Case. Ini benar-benar manual. Bisa dicabut. Cabut saja angkanya. Cabut. Cabut. Ya pegang seperti ini. Kompornya simpan di bawah. Cabut. Iya. Kompornya simpan di bawah. Anda berdiri. Anda berdiri. Semuanya berdiri. Tunjukkan bahwa ini bukan digital. Lebih maju. Maju dua langkah. Angkanya di bawah ke depan. iya. Baik. sebetulnya magic terbesar yang saya berikan kepada Anda bukan seperti ini. Magic terbesar dalam hidup saya adalah saya bisa tampil di panggung megah seperti ini, bisa bermain bersama para magician profesional Indonesia, dan melawan para magician dari luar negeri yang begitu hebatnya. Itu kebanggaan untuk saya. Dan tentunya semua itu hanya ada di... di... pegang seperti ini. Kompor maju sini. Pegang seperti ini. Balikan Pak. Geser seperti ini. Geser seperti ini. Geser seperti ini. yang Anda lihat mungkin sama persis. Jelas sama persis dengan logo yang ada di samping kiri atas televisi Anda. membuktikan bahwa 21 tahun RCTI mengabdi, memberikan yang terbaik untuk Anda semua, memberikan hal-hal positif. Kalau RCTI sudah merubah saya dari yang sangat biasa menjadi seperti ini, tentu RCTI pun bisa merubah Anda semuanya. Saya Josandi, sukses terus untuk kalian setengah ini. Luar biasa sekali. Tepuk tangan lebih meriah lagi untuk Master Josandi. Wow, wow, wow. Saya sampai merinding tadi melihat penampilan dari Master Josandi, dan tadi banyak juga yang standing applause di sana, berdiri memberikan tepuk tangan untuk Master Josandi. Master of Numbers, semua tahu dia sebagai Master of Numbers. Angka semua delangganannya deh, buat Master Josandi gampang banget ya. Nah, bagaimana kira-kira standar menurut komentator kita nih? Iya, benar sekali. Dan Master Josandi selalu dapat memprediksi semuanya selalu tepat ya. Dan juga memberi selamat untuk RCTI ke ulang tahun yang 21 ini. Iya, dan di sebelah saya Mas ada Miss Isabel. Bagaimana menurut Anda, apakah di negara Anda ada yang bisa seperti ini, menghitung dengan ketepatannya, dan sampai memberi selamat juga kepada RCTI? Iya, saya mengerti bagaimana saya suka. Jadi, saya menurut saya sangat spesial, dan Anda tidak tahu bagaimana itu bisa berlaku, dan saya sangat suka akhirnya dengan RCTI. Jadi, itu sangat menarik. Iya, dia mengatakan bahwa sangat spesial sekali, dia tidak tahu bagaimana itu bisa terjadi, sehingga pada akhirnya tertulis RCTI 21 tahun. Jadi, selamat, happy birthday untuk RCTI. Sukses selalu. Kembali ke Adi. Terima kasih, Sandra. Terima kasih, Sandra.